Intro Saya sedang berada di pantai pemuteran Muleleng Dan ini sudah siap-siap ada pamade dan beli komang Muleleng mau siap-siap untuk membersihkan dasar laut Sementara nanti saya sama beli kadek akan snorkeling di atas sambil membersihkan yang ada di atas Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika wilayah perairan Laut Bali memiliki potensi berlimpah Untuk menjaga potensi tersebut tentu saja tak hanya bisa mengandalkan dari faktor alam Butuh tangan-tangan manusia yang peduli untuk menjaga keindahan dan kelestariannya Jadi kalau di sini tuh kebanyakan sampahnya sampah plastik Yang ini nggak bisa diurai beratus-atus tahun Menurut data terakhir, setidaknya ada 150 juta ton sampah plastik di wilayah perairan bumi selama satu tahun Bukan hanya tidak sedap dipandang, keberadaan sampah plastik juga sangat merusak keberlangsungan hidup biota terumbu karang Bukan hanya sampah plastik saja Crown of Thorn Starfish atau COTS juga menjadi sasaran kegiatan bersih-bersih terumbu karang kali ini Seperti kita ketahui bersama, bintang laut berduri ini merupakan musuh alami pertumbuhan terumbu karang Bintang laut beracun ini akan menempel di terumbu karang Menghisap sari makanan hingga terumbu karang yang ditempelinya mati dan hancur Jadi di bawah tadi ada beberapa coral project yang sengaja memang diletakkan di bawah Untuk jadi tempat baru untuk rumbu karang dan juga nantinya ada ikan-ikan kecil Nah tadi udah kelihatan tuh ikan-ikan kecilnya ya Dapet apa aja, Bli? Tadi dapet ini, binatang Oh, binatang apa itu, Bli? Ini namanya COT atau Blue Babi yang terasuk Ini yang membunuh terbukaran Selain itu tadi di bawah juga saya lihat kayak lagi bersih-bersih gitu ya, Blue Ya itu tadi saya bersihin alga Yang bisa bersaing mencari makanan dengan terumbu karang Jadi kalau pasti dia lebih banyak dari terumbu karang Itu akan terumbu karang menjadi susah bersembah Terumbu karang yang sehat secara alami Akan mengundang datangnya ikan-ikan penghuni karang Sehingga rantai makanan bisa kembali normal Itu tadi kita cari-cari sampah di laut Jadi jangan buang sampah sembarangan Karena itu bisa merusak terumbu karang dan juga lingkungan kita sekitar Apalagi sampah plastik karena tidak bisa terurai Ikuti jejak saya, jejak Petualang Petualangan di pesisir utara Kabupaten Buleleng masih berlanjut Bukan hanya memiliki area terumbu yang terjaga Beberapa lokasi terumbu karang di wilayah perairan Buleleng juga diambil manfaatnya bagi masyarakat sekitar Meskipun demikian, ada aturan adat ketat yang diberlakukan Jangan saya mau ikutan Spear fishing sama Bli Amus dan Bli Mili Dan ini alatnya, kita mengambil hasil laut dan ikan-ikan di bawah tanpa merusak laut Spear fishing merupakan cara berburu ikan tertua di dunia Spear, atau penembak, akan memilih ikan sesuai dengan kebutuhan saja Samping itu, kekuatan menahan nafas dalam air menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Bisa dipastikan, untuk melakukan kegiatan spear fishing harus ditunjang fisik yang kuat Dapat ikannya Ini ikat apa, Bli? Mambat Oke, kita mau lanjut lagi. Ini dapet satu Seru banget di bawah, bagus banget Kita dapet ikan lagi Ini udah yang kedua Dan memang kalau ditombak itu langsung pas di sininya sampai ke belakangnya ternak gitu. Dan harus pegangnya kenceng banget karena ini super licin. Terus belinya udah lanjut lagi, aksanya ditinggalin. Target spearfishing biasanya adalah ikan-ikan demersal atau ikan yang hidup di dasar atau penghuni terumpu karang. Ini ikan kerapu, harus tahan nafas banget di dalam. Jadi beli-belinya masih lanjut, saya pengen coba tapi kayak masih dekat-dekat. Inilah salah satu bukti jika terumbu karang terjaga, maka untuk mencari ikan juga tidak akan sulit. Hasilnya kita hari ini. Belinya jago. Nah ini kita mau bakar ikan. Ikuti jak saya, jak petualan. Ikan segar tak perlu bumbu macam-macam. Cukup menambah rasa asin dengan cara mencucinya di air laut saja. Nah ini udah siap juga apinya, ikannya juga sudah ada. Sekarang kita mau bakar-bakar. Karena ini di pinggir pantai juga cocok banget untuk bakar ikan. Biar kenyang ya pak. Inilah salah satu keuntungan memanggang ikan dengan barang. Waktu lebih singkat, matangnya pun merata. Nah ini ikannya sudah matang, kita sudah mau siap makan. Ini sudah di tag sama bapaknya, Pak Gede. Ini bagian saya. Iya nih. Wow, panas-panas. Enak ya? Jemput sekali, Pak. Jelas lah. Waduh, saya nggak bisa berhenti nih. Enak banget. Langsung, Pak. Rasanya tuh empuk. Juara nih. Iya, harus gemar makan ikan ya. Iya betul, harus gemar makan ikan. Gimana beli yang itu? Coba. Wih, kalau biasanya kita tombak ikan di pesifir pantai, hari ini saya belajar nombak ikan di dasar laut. Dan ini pengalaman baru banget buat saya. Ikuti jejak saya, jejak Pasewala. 3, 2, 1. Ayo, please. Bisa.